Intro Inilah visual dari Durian Montong yang terkenal. Sebabnya dia adalah 4 tahun saja sejak tanam sudah berbuah, boleh dikatakan genjah. Tetapi sebenarnya bentuknya itu tidak beraturan karena penyerbukannya tidak sempurna. Jadi bengkok-bengkok buahnya. Ada yang berisi, ada yang tidak berisi, sehingga tidak simetris. Walaupun bijinya seringkali kempes, dagingnya sangat tebal, tetapi dari segi rasa ini adalah selera orang Thailand, di mana orang Thailand suka durian itu agak mengkal, gurih-gurih sedikit. Mereka tidak suka yang baunya menyengat. Jadi Montong ini kurang cocok dengan selera umumnya orang Indonesia yang suka baunya kuat dengan rasa alkohol yang kuat. Tapi kita lihat di situ ada catatan IP, itu edible portion, 30-32%. Artinya kalau kita beli buah ukuran 1 kilo, maka daging yang bisa kita makan itu 300 gram. sisanya adalah kulit dan biji seberat 700 gram. Itu pengertian edible portion. Ini untuk membandingkan dengan durian-durian unggul lainnya. Kanyau adalah durian unggulan Thailand yang sekarang. Ada beberapa lagi seperti nok rajib. Saya pikir kurang lebih sama, tapi kanyau yang mempunyai harga yang relatif tinggi. Kanyau ini si tangkai panjang, karena tangkainya itu bisa 10-12 cm. edible portion-nya justru lebih rendah dari Montong, hanya sekitar 28-30%. Tapi kualitas dagingnya, kelembutannya, dan rasanya menurut saya di atas Montong. Malaysia, kita punya Musang King. Ini durian terpopuler di dunia saat ini. Tapi selain dari rasanya, banyak kelemahannya. Kalau kita lihat di sini, kulitnya itu termasuk tebal, lebih dari 1 cm. Jadi dagingnya itu agak kecil di tengah-tengah. Dan setelah 24 jam, kelemahannya adalah dia pecah di bagian ujung buah. Kalau pecah, angin mudah masuk, kualitas daging langsung turun. Jadi 2x24 jam, kualitasnya sudah tidak sebaik 1x24 jam. Pada saat 1x24 jam, atau baru saja jatuh dari pohon, Musang King itu salah satu durian dengan rasa terbaik di dunia. Itu harus diakui. Tetapi kalau kita jual dalam bentuk buah setelah 3 hari, maka tidak kelihatan keistimewaannya. Menjadi durian biasa. Becek dan kurang manis. Makanya Malaysia ini menjual Musang King itu dengan di-freeze, dibekukan, sehingga bisa tahan lama dan dikirim jarak jauh sampai ke China. Jadi sekarang pasar terbesar dari Musang King ini adalah masyarakat di China. Sekalipun demikian, edible portion-nya juga relatif lebih rendah, 26-28%. Tapi harganya memang luar biasa, karena permintaannya sangat tinggi saat ini. Tapi kalau masyarakat kita menanam sekarang, kemudian berharap 5 tahun lagi akan mendapat harga yang sama, saya khawatir mereka kecewa. Karena Malaysia sudah siap-siap untuk lari ke durian hitam ini. Durian hitam, Oce. Oce ini juga sebenarnya edible portion-nya rendah. Tetapi kualitas dagingnya luar biasa. Warna daging aslinya ini sebenarnya orange. Tidak tahu kelihatan atau tidak, tapi dia orange. dan menggumpal seperti kepalan tangan. Dan kalau diperhatikan, dia itu berkeriput. Keriput ini tanda condens. Jadi semacam saripatinya. Airnya berkurang, sehingga dagingnya itu mengeriput, dan rasanya itu menjadi pekat. Gitu lah kira-kira. Jadi dari segi rasa, Oce ini nanti akan mengalahkan Musang King. Dan harganya sekarang sudah di atas Musang King. Tapi jumlah pohonnya belum cukup banyak untuk dapat ekspor Indonesia atau China. Kita tunggu lima tahun lagi, Oce ini akan meledak. Nah ini durian Selibogor. Durian Matahari. Ditemukan di Cimah Par. Sesaat sebelum jalan tol menuju Bogor dibuat. Karena setelah jalan tol dibuat, pohon ini ditebang. Jadi induknya sudah tidak ada, tetapi keturunannya tersimpan di kebun percobaan Cipaku. Dan juga saya ada salah satu pohon keturunan ini yang di kebun saya sendiri sudah berumur 37 tahun. Jadi tujuannya waktu itu ditemukan adalah untuk menyaih montong tadi, yang besar. Ini juga ukuran buahnya antara 3 sampai 5 kilo. Jadi cukup besar. Edible portionnya lebih tinggi dari montong. Warnanya lebih kuning. Tapi problemnya adalah kalau tidak dipelihara dengan baik, maka pemasakannya sering tidak sempurna. Bukannya suka mengeras di sana-sini. Jadi bagaimanapun juga, durian itu tetap harus dirawat dengan baik, dipupuk, untuk mendapatkan kualitas yang prima. Di depan, salah satunya adalah durian super tembaga Jungfung. Ini berasal dari Pulau Bangka. Salah satu durian terbaik yang pernah saya rasakan. Edible portionnya sampai 41 persen. Sangat tinggi, karena bijinya kecil. Hanya dia agak lembek saja kalau sudah matang. Tetapi rasa, tekstur, aroma, warna luar biasa. Ini salah satu yang diunggulkan. Khususnya untuk ditanam di daerah Bangka, Belitung, dan Sumatera Selatan. Ini adalah durian yang paling lengkap penampilannya. Jadi walaupun rasa, dia bisa setara kalau dipupuk dan dipelihara dengan baik. Tapi kalau dibiarkan, maka keunggulannya akan turun. Namun demikian, edible portionnya tetap tinggi. Warnanya menarik, rasanya juga bagus. Dia sampai keriput. Keriput itu, jadi artinya juga rasanya pekat. Bijinya relatif kecil. Berbuahnya itu bisa dua kali satu tahun. Dan itu sudah ada catatan-catatan di penelitian kita. Sangat produktif. Ada catatan yang paling cepat, umur 3,5 tahun sudah menghasilkan 30 buah. Sedangkan umur 5 tahun sudah lebih dari 200 buah. Terpaksa dikurangi. Sehingga kualitas itu jangan sampai turun. Terpaksa diukitaran. Terpaksa diukitaran. Terima kasih telah menonton